Nah harapan saya yang sekarang ini, persibayang sekarang, sabar dulu lah, kasih kesempatan lagi si Adi, karena jalannya Adi sudah benar. Bola-bola saya kasih depan gawang, pas di gawang, di tiang gawang dia tabrak. Dia kelengar tapi gol, tapi saya tanya, bagaimana sul? Oh gak popo, yang penting menang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kakak saya umurnya lebih banyak dari saya lah. Karena ini juga menyuarakan sesuatu, apa yang ada pada Pak Rudy, pengalaman Pak Rudy, ilmu yang didapat oleh Pak Rudy selama ini. Makanya dicontoh sama yang lain, ini bagus. Jadi, generasi peneru? Ya, supaya paham. Cepak bola tidak hanya langsung sepak bola, satu kompetisi juara. Saya dari Stubondo, kota kecil, karena saya setel radio dulu ada Waskito, ada Yaakob Siasale, kok keinginan saya juga sama-sama mereka. Harapan saya kedepannya dengan anak muda-muda ini, saya sangat senang. Haji berani pasang pemain muda, made in Surabaya. Itu mesti bonek yang harus paham juga lah. Saya juga senang bonek dari zaman dulu, kita juga dibela bonek. Kasihlah yang positif. Kasih keteduan di dalam permainan. Iya. Tidak sampai pemain itu takut. Kalau di luar terju, di dalam terju. Nyaman. Lunggu prestasi. Iya. Pasti akan didapat. Iya. Harapan saya ke sana, Joko. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan kamu tidak bosen-bosen untuk beri masukan-masukan ke Persibaya. Memang saya rencana begitu. Saya akan coba, akan komunikasi dengan Haji, apa yang disampaikan. Haji tadi juga memang positif. Tidaknya para pelatih yang lain ada di Surabaya. Ya, khususnya ya. Bisa membantu membackup. Saya dulu pernah lawan Persibaya, Joko. Iya, iya. Di waktu saya di PSM. Iya. Saya kalah main di sini 6-1. Majarlah lah. Iya, iya. Anak-anak berjuang dengan sungguh hati yang Persibaya. Nah, harapan saya yang sekarang ini, Persibaya yang sekarang, sabar dulu lah. Kasih kesempatan lagi si Haji. Karena jalannya Adi sudah benar. Iya, iya. Dan saya terima kasih. Ada Mustakim, ada si Bejo, ada Beni. Masih mau bantu juga Uston, bantu Persibaya. Kita semua ingin Persibaya maju. Iya. Meskipun kita di luar. Iya. Kita tetap support. Itu bisa prestasi apabila dikelola secara profesional. Ya, contohnya Niak Mitra. Iya, iya. Pak Wenas itu tidak tahu bola, tapi mengerti bola. Iya. Dikelola secara profesional, ada pedomanya Pak Wenas. No training, no play, no money. Tidak ada pemain tidak mau latihan, tidak perlu dipasang meskipun itu bintang. Iya. Tidak dapat duit. Nah, itu prinsip itu. Nyatanya. Berhasil. Niak Mitra tiga kali juara untuk Surabaya kan luar biasa. Dua kali generasi kita. Satu kali generasi yang Nafim CS. Iya. Ke Bangladesh juara. Kemana-mana juara. Arsenal juga. Arsenal cetak dua gul. Kebetulan kamu juga yang cetak. Itu kebanggaan orang Surabaya. Iya, iya, iya. Saya sendiri orang Stubondo sangat bangga dengan Surabaya. Jadi, saya sedikit bicara. Harapan saya, Bolnek harus sabar. Harus ngasih support yang positif. Iya, iya. Mungkin tulisan statementnya barangkali untuk anak-anak muda. Iya. Harus lebih biar. Untuk pemain-pemain muda yang ada di Persibaya. Jangan pernah takut untuk berbuat salah. Jangan pernah takut untuk kekalahan. Jangan kekalahan kita bisa belajar memperbaiki diri. Supaya ke depannya bisa mencapai kemenangan. Pasti. Iya, iya. Lakukan dengan jujur dan ikhlas. Dan saya yakin. Haji juga harapannya begitu. Jangan pernah mengkhianati Surabaya. Iya. Karena kita-kita yang tua ini dulu. Kita buktikan. Kita setia sama Persibaya. Iya. Itu cuma harapan saya ke anak-anak muda yang ada sekarang. Hmm, itu kok. Iya. Jadi terima kasih atas apa yang disampaikan Pak Rudy. Memang benar-benar luar biasa saya kira. Karena demi Persibaya dan demi anak muda Persibaya. Supaya bisa meningkat dan merepresentasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih Pak Rudy. Ya, sama-sama. Ya. Oke. Ya. Nahin. saying. Eh, se падai. 사로 Terima kasih. Cara main dia di depan gawang. Di depan gawang, saya Indonesia tulis untuk jaga dia. Tapi yang ngasih bolanya saya, saya yang tahu. Kenapa kamu tidak tahu? Saya ilham. Ilham dikasih daerah, kasih di kaki. Nanti, kalau saya pegang bola di mana saya berada, pasti dia banyak ruang. Meskipun bola di sini, sudah tahu. Kenapa kamu sih? Sudah lama aku main bola ke pak, ke pak, ke pak. Di tengahnya, tengahnya. Bukan tidak suka. Tanggung jawab, nak. Sepak bola modern, kalau menang bola, harus terlibat. Kalau bola terlibat, menang bola terlibat. Seperti tadi. Upa, males jadinya mau ke mati. Kalau main tengahnya. Saya tidak marah, tapi saya kecewa. Kalau umpamanya tidak ada keltes, saya tidak mau datang kemari. Karena keltes, banyak yang cari saran. Semua-semua cari. Minta pemain keltes, keltes, keltes. Serius. Ini Pak Joko Malis nih. Di Indonesia semua tahu orang bola. Mau di Bangla, mau di Bangkok, bosan sudah. Ke Bangkok, ke Thailand, kemana-kemana. Sudah bersama saya terus. Di Persibaya. Di Nia Pitra. Di Yanita Utama. Juara terus di Nia. Nah saya tidak melihat gelanan itu nyaman. Semua bola diolah. Kenapa sih yang main bola? Paling tidak kayak Riau, kayak Riau, Riau. Mana Riau. Dapat kasih, dapat kasih. Jadi dari zamannya di Persibaya. Sedangkan juara. Di Nia Pitra. Dua kali juara sama Pak Rudi. Ke Yanita Utama. Dua kali juara. Di tim nasional juga berbilih. Terus keseluruhan naga antar ke nasional juga juara. Diju kali juara sama Pak Rudi. Jadi di Jakarta juga juara. Dan di Tau Utama. Dua kali musuh. Dan selalu saya strikernya itu topscore. Saya renang up. Pak Rudi yang kasih umpan semua. Kadang-kadang strikernya gak dikasih umpan, malah saya yang dikasih umpan. Tuan Arsenal, Pak Toko cetak bu, sama Pak Tidakma. Itu kamu lihat di Youtube itu. Tapi wartawan-wartawan ini yang muat. Jadi Pak Jokowi juga melakukan penelitian. Jadi makanya mau datang ke Pak Rudi ini saya lihat. Gimana sih Pak Rudi ini? Yang istilahnya itu ukurannya Pak Steven ini ngelatihnya bagaimana. Saya ingin tahu apa kira-kira. Ternyata tadi saya lihat sepintas saja kelihatan bahwa kalian pertama main kurang percaya gitu. Gak tenang, terbunuh-bunuh. Main bola saya tenang. Kuasai tenang. Walaupun ada lawan. Makanya sebelum kamu terima bola, kamu harus tahu gimana lawan. Gimana kawan. Jangan asal main bola. Aku ada lawan di sana, saya harus begini acara. Kalau lawan saya di sini, saya harus terima bola di kaki kiri. Jauh dari lawan. Jangan saya terima bola di kaki kanan, jadi seorang kecepatan yang di sini. Yang kedua. Dia saya harus terima bola di tengah, dia harus melebar. Tapi lihat situasi di depannya. Dan dia bisa menerima di kaki, karena lawannya jauh di depan. Tapi kalau begini, di dalam, pertama mempersempit ruang. Yang kedua, pada saat terima bola, kaki kanan yang jemput yang dapat. Dan di tempat, tidak bergerak. Akhirnya diserobot, tadi yang diserjatuhkan. Siapa tadi? Gimana nih? Jadi seharusnya Elham turun di yang begini, abarul ke dalam. Terima di situ. Termasuk tujuannya main bola itu cetak gol. Mana dua-duanya gak ada yang cetak gol. Gak ada artinya kamu main bola. Gak ada artinya kalian melebar-melebar. Tapi kalau gak kiburnya fokus, harus cetak gol. Harus cetak gol. Siapapun harus cetak gol. Bagi luar ke sana atau ke sini. Gak harus ada perencanaan, ada visi. Bagaimana cetak gol. Masuk lapang harus cetak gol. Kamu nanti komunikasi. Kamu nanti saya upah sebesar dengan Pak Rudy. Jok, kok kasih bola. Jok, kok harus berbalik. Kamu harus meliwati. Siap-siap. Itu komunikasinya harus ada. Itu penting itu pemain depan harus cetak gol. Gelandang juga harus men-support. Cok, 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 cok. Makanya saya selalu cetak gol. Strikernya selalu cetak gol. Tadi. Jadi pemain saya, gak ada pemain saya, Pak. Ruangan itu harus dimanfaatkan. Bola-bola daerah. Gelandang masuk. Wingback masuk. Strikernya membuka. Gelandangnya saya kenyang masuk. Harus begitu. Harus ada. Setelahnya ada perencanaan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keluarga? Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Jadi ini cerita tentang niat mitra memang tidak ada habisnya. Ya. Karena. Itu sejarah. Sejarah begitu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Jadi untuk itu saya ingin. Untuk itu ingin mengetahui sejauh mana Pak Rudy memanjang niat mitra. Di mata Pak Rudy niat mitra itu sebagai klub. Sepak bola, bala tamak yang prestasinya luar biasa. Di mana menurut Pak Rudy? Kalau saya melihatnya ya Joko. Niat mitra itu gak ada duanya. Bukan karena juara terus. Cara menanganinya betul-betul profesional. Karena Omenas itu Omenas bukan orang bola tapi sangat ngerti dengan bola. Jadi anak-anak diajari profesional. Dari sana saya coba. Kok beda waktu kita main di Persibaya atau pembinaan di Persibaya dulu. Niat mitra luar biasa. Anak-anak diajari bagaimana cara mencari kehidupan di bola. Ada prinsipnya yang ada di Omenas. Tidak latihan, tidak dipasang. Tidak dapat duit. No training, no play, no money. Akhirnya semuanya berusaha untuk prestasi. Tapi saya tidak kaget. Karena di Niat mitra kan pemain-pemain keluaran Persibaya. Yang terbaik di Persibaya ikut Niat mitra. Ya ada Joko Malis, ada si Wayan Diana, ada Samsul, ada Riono Asnan. Banyaklah di sana. Jadi untuk prestasi tinggal nunggu waktu saja. Yang perlu dicontoh oleh klub lain, cara pembinaannya. Profesional. Kalau yang sekarang kan ada manajer. Oke ada manajer. Ngerti bola apa tidak? Kebanyakan manajer tidak terlalu paham dengan bola. Tapi mau ngatur bola, ngatur pemain, tidak bisa. Kalau dulu semua Umbasri. Tapi banyak dikasih masukan oleh Umenas. Jadi perbaduan ini yang membuat Niat mitra itu nyaman. Suasana bagus. Jadi anak tidak kurang satu apapun. Semua hanya berjuang. Contoh ya Joko. Saya jadi cadangan saja merasa saya rugi. Karena bolusnya beda. Kenapa? Sama-sama kok saya cadangan. Saya juga tidak mau kalah sama kamu Joko. Makanya saya latihan, 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 latihan. Sampai ada, maaf ngomong. Karena saya tidak mau jadi cadangan. Saya sampai menikah. Itu latihan. Ada pengantinan malam. Sore itu latihan. Iya, iya, betul. Jadi sembunyi-sembunyi. Semunyi-sembunyi. Takut jadi cadangan. Karena bonusnya beda. Memang dikelola secara profesional. Dikelola secara profesional. Itu boleh dicontoh. Ya. Kalau mau contoh. Minta masukan. Cari Umbasri. Iya, iya, iya. Itu biangnya. Sekarang mana? Umbasri tak pernah muncul. Iya, iya, iya. Coba, kok bisa juara? Orang yang heran. Buat saya tidak heran. Iya, iya. Karena kamu sakit-sakit juga paksa main. Kita sakit lutut juga main. Karena kita bawa minyak mitra bawa negara loh. Iya, iya. Akhirnya apa yang kita dapatkan? 24 negara loh. 24 negara. Iya. Jadi 24 negara. Iya. Myanmar kita sikat. Luar biasa. Iya. Korea, China. Iya, Korea, China. Korea kita sikat 42. 40. 41. 41, iya. 41. Cina. Dua kali ketemu, dua kali kalah. Libanon. Libanon, iya. Iya. Itulah kok. Kalau cerita mitra, tidak cukup satu jam, dua jam. Itu seperti satu keluarga. Iya apa ya? Kalau satu sakit, sakit semua. Kalau tidak makan, tidak makan semua. Sehati, betul. Iya, jadi nyaman. Apalagi awalnya kita daily persibaya itu bersama. Dan mengalami meraih juara. Setelah itu sembilan pemain masuk ke niat mitra. Otomatis timnya ini enggak berubah. Iya. Mantap. Malah lagi ada tambahan dari David Lee atau Fandi Ahmad. Fandi Ahmad. Tambahan lebih komplit itu. Iya. Iya. Kita datang ke lapangan, tinggal mau cetak gol berapa sih. Iya. Karena di depan ada kamu, ada Samsul, ada Fandi. Kamu cetak berapa gol pemain gelandang bisa cetak berapa gol dalam satu kompetisi? 17. 17 gol. Iya. Luar biasa ini. Iya. Samsul 30. 34. 34 ya? Saya 30-an. Iya. Luar biasa. Iya. Soalnya dulu kan berebut-rebut kok mau cetak gol. Iya. Mau tunjukkan nyaman. Kita memang sudah kompetisi. Nyaman ya. Tidak ada ribu, tidak ada apa. Tidak ada apa-apa. Nyaman. Wah. Luar biasa kalau. Target yang disampaikan oleh Pak Huenos yang luar biasa itu. Sampai dikasih emas satu kilo itu bagaimana ya. Bagaimana itu. Iya. Di meja. Bagaimana kita tidak semangat. Iya. Kita selalu belajar, belajar, belajar. Jadi saya sampai detik ini, Yop. Pedoman. No training, no pain, no money. Saya pakai. Iya. Saya pakai di latihan. Sekarang dengan bubarnya Niak Mitra sedangkan sudah meraih tiga juara. Generasi kita berdua ini sudah dua kali juara. Habis itu generasi-regenerasi Hanafing CS satu kali juara. Tiga kali juara. Tapi kenapa kok sampai bubar? Apa problemnya itu? Mungkin bisa menceritakan. Karena waktu itu Galatama kompetisi mau dibagi dua. Dua wilayah. Dua wilayah. Waktu itu saya ikut Omenas ke Jakarta. Tapi Pak Omenas nggak berkenan? Indonesia tidak dua wilayah. Indonesia satu wilayah. Bagi tim yang tidak punya dana, Omenas ngomong, tidak perlu ikut. Iya. Tapi Pak Akub baru pertama buka arema, bahwa nggak mau. Maksa juga, maksa juga. Akhirnya Omenas ngomong, bagaimana Nyu? Ngomong dengan saya. Bubar saja. Terus dibubar ini tuh. Jadi ceritanya begitu? Iya. Sampai ke pusat itu ya? Iya. Omenas sama kamu ya? Iya. Luar biasa. Di ruangan Galatama. Dulu kan di Senayan ada kantornya Galatama kok. Iya, Galatama ya. Ya. SSI itu. Ya, habis gitu. Wen, bagaimana Wen? Bubar. Pak Akub nangis-nangis. Tapi tetap Om Omenas ngomong bubar. Ya, nggak ada Indonesia dua wilayah, tiga wilayah yang nggak ada. Satu wilayah. Kalau tidak ada dana, jangan dipaksakan. Iya, iya, iya. Itulah kok. Makanya saya juga ngasih masukkan klub-klub di klub kita-kita ini. Kalau dananya nggak cukup, nggak usah ikut kompetisi. Nanti ngerusak kok. Iya, iya, iya. Om Omenas orang kasino. Tapi Om Omenas kamu tahu sendiri, tidak pernah bicara harus diatur-atur. Iya, iya. Nggak pernah. Nggak pernah memang. Itu hebatnya. Harapan saya kok. Klub yang ada di Surabaya nyuntuh itulah. Iya, iya. Jangan hanya ada yang di Surabaya. Klub-klub lain harus profesional. Iya, iya. Nah, sekarang gini, Ruth. Kita lihatkan pada saat kita membela niak mitra. Klub niak mitra. Selain dua kali juara, selain kita diagakan juga juara. Dan bisa menang lawan Arsenal. Terus perbedaannya dengan setelahnya generasinya Hanafing CS itu bagaimana menurut kamu? Karena apa? Setelah kita pergi dari niak mitra, ini persiapannya generasinya Pak Wenoz ini sama Pak Basi ini luar biasa. Iya. Dua tahun setelah kita pindah ke Nyanyita Utama, dua tahun juara lagi nih. Iya. Yang Hanafing CS, Harto Noapai, Yesi Mustamu. Al-Hajjad. Iya. Tredi Muli. Tredi Muli. Yang luar biasa itu bukan apanya, Om Mena sama Basri. Iya, iya. Karena apa yang dia capek waktu zaman kita, dibuat contoh untuk adik-adik itu. Iya, iya. Akhirnya semuanya hanya berjuang, bagaimana saya harus menang. Pemikirannya cuma menang, 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 menang. Itu harus dibikin di klub, tanpa itu enggak bisa kok. Bikinnya di mana? Bikinnya waktu latihan. Iya. Tapi dengan catatan, apa kebutuhannya pemain harus dipenuhi. Lalu dulu Om Mena kan begitu. Semua fasilitas, sarana fasilitas, apa dipenuhi. Saya kasih bola kepada kamu, ngasih bola. Di depan gawang, saya sudah pemikiran, gol sudah 90%. Bentuknya bola, macam apa. Bola atas, itu saya sudah ada pemikiran tidak gol. Pasti Vandiamat, pasti Samsul. Kamu tahu, sampai kepalanya pecah namanya Samsul. Bola-bola saya kasih di depan gawang, pasti gawang, tiang gawang dia tabrak. Dia kelengar, tapi gol. Tapi saya tanya, bagaimana Sul? Oh, enggak apa-apa. Yang penting menang. Itu pemikirannya begitu. Iya. Harus menang, harus menang. Kamu tahu kan, saya kena lutut, pincang-pincang juga main. Ngasih-ngasih pemain bola-bola nyaman. Vandiamat, kalau tidak ke mitra, mana ada prestasi nanti? Seperti Groningen di Belanda. Iya. Dipanggil dia. Setengah putaran Vandiamat, tidak cetak gol. Dia datang pada saya, mau dipulangin sama Om Menas. Saya malu sama Joko Malis. Joko Malis sudah cetak 18, saya belum cetak satu gol. Apa yang saya ngomong? Saya bantu kamu. Nanti sama Joko kita bantu kamu. Akhirnya, dia cetak gol. Mulai cetak gol. Sehingga dia dinobatkan penduduk kehormatan. Iya, toko. Kan bangga, toko. Kita bisa bantu teman. Tapi itu setelah dari Niyak, dia pemain terbaik Asia, loh. Iya. Memang bagus. Dia matangnya di sini, kok. Matangnya di Niyak. Iya. Sempat satu kamar sama saya. Iya. Sempat satu kamar. Jadi, memang Niyak Mitra yang luar biasa. Niyak Mitra dulu, kok. Kita diarahkan sama Om Basi. Tidak tahu bagaimana. Kita dikumpul. Kamu tahu sendiri, kalau kumpul. Tidak pernah bicara lain-lain kecuali bola. Nah, harapan saya anak-anak yang ada sekarang di Persibaya atau di mana. Iya. Karena hidupnya di bola. Profesi saya, main bola. Harus mencintai profesi. Iya. Kan gitu, ya, kok. Iya, iya. Kamu ingin nggak? Ingin muda nggak? Kita ingin muda lagi, kok. Iya, penting. Dengan gaji sekarang, wah, gede-gedean. Gitu, kok. Iya, iya. Jadi ini sebetulnya harus bisa dikuat sebagai apa-apa. Cambu. Iya, sebagai cambu. Atau sebagai target bahwa kita harus diperstasi. Iya. Akan dapatkan hasil yang gemilang. Iya, mestinya begitu, kok. Iya. Kalau lu bicara Mitra, kok. Nggak ada habisnya, kok. Iya, iya. Karena isinya cuma senang-senang-senang. Dengan Omenas, kita sukses di Bangladesh. Kita dikasih jalan-jalan sama Omenas, kok. Naik boot. Iya. Sungai Irawadi, Bangkok, keliling. Tau pagoda. Iya, toh. Itu mitra. Menyenangkan. Betul-betul menyenangkan. Iya. Jadi, saya kira itu, Pak Duti, terima kasih banyak. Iya. Atas waktunya. Memberi taran, memberi maksudkan terhadap anak-anak pemain muda. Genderalis berikutnya. Bagi kita, kita bisa mencapai prestasi yang maksimal. Makanya kita ada bikin akademi ini, kok. Iya. Yang contoh kamu. Ini belum ada pemain yang kayak Joko Malis. Kayak Samsul belum ada. Tapi saya akan ciptakan, kok. Iya, iya. Itu contoh yang bagus. Betul. Yang di depan mata kita harus contoh. Iya, iya. Kayak Fandi Ahmad. Iya. Joko Malis. Iya. Gak ada, kok. Kalau kayak Rai Bawa, ada. Iya, iya. Iya. Tapi yang brace-nya bagus, nah ini harus kita latih. Tidak bosen-bosen pasti bisa. Iya. Jadi ini membahas kelpnya mitra ini. Di belakang kami ini adalah akademinya Pak Ruti Keltos. Keltos Soccer Academy. Oh, Keltos Soccer Academy. Iya. Jadi yang dibantu oleh uterangnya. Stefan. Stefan Keltos. Jadi ini akademinya Pak Ruti Keltos. Jadi kami santai di sini bicara tentang niat mitra yang pernah ditabela bersama. Stadion mana nih, Pak? Stadion Brawijaya. Kodam Brawijaya. Kodam 5 Brawijaya Surabaya. Jadi sementara begitu, Pak Ruti, terima kasih banyak atas waktunya. Ini nak, stadion ini milik papamu nih. Iya. Gedenya jadinya karena stadion ini. Ya PSAD. Oh, ditakuti itu dulu. Saya kira begitu, Pak Ruti. Ya oke, ya sama-sama. Seperti begitu. Dan ini terjadi. Iya, iya. Di Surabaya harus kirim 7, dia akhirnya mengkonfirmasi 5. Loh, kita tanya, kenapa kok cuma 5? Ya yang 2 diisi dari mana ya? Ada pesanan dari atas. Aduh. Ini sudah kacau. Jadi ada titipan di situ. Ini persebaya, artinya askot Surabaya itu udah digitukan. Apalagi ya. Lain.